Surabaya juga akhir di sini dan yang ketiga untuk keluarga saya yang mendukung sangat luar biasa berawal saya membuat sebuah film serial yang judulnya Petualangan Update itu nama anak saya yang ada di sana yang memberi nama adalah istri saya setelah 13 episode film itu saya jualan ke stasiun televisi dengan harga 50 juta per episode tapi tidak ada satu pun televisi yang mau belinya itu terlalu mahal Pak Yanto ya sudah lah film Doraemon aja ada 1000 USD 13 juta ya sudah 10 juta saja Pak saya tidak mau itu juga masih mahal filmmu belum terbukti Pak Yanto ya sudah ditanyakan tidak usah dibayar saja tidak mau saya takut kalau menayangkan film Anda rating saya akan jatuh itulah keluhan kawan-kawan saya yang perlu bantuan kebijakan dari Bapak Menteri bagaimana kalau Cina dan Korea itu memberikan kebijakan wajib menayangkan film animasi kalau wajib tidak usah dikasih uang kita itu itu Indonesia yang terledak film animasi sejak tidak laku itulah maka saya berpikir bagaimana saya membuat sebuah film yang kelas dunia nah akhirnya saya melakukan riset bagaimana cerita film kelas dunia itu akhirnya saya terbitkan sebuah buku The Oscar Winner Bob Office The Secret of Screenplay mengapa kelas dunia karena kalau kita ditanya misalkan sebuah film 2D judulnya The Wind Rises Buatan Cepat itu bisa laku 118 juta US dollar sedang pesawat buatan Mitsubishi MRJ 70 hanya 490 juta US dollar sehingga film animasi bisa dijual lebih mahal dari pesawat yang kedua film Frozen itu laku 1,274 bilion dollars atau miliar dolar sedang pesawat Boeing 747 serial 8 termasuk yang dipakai Raja Salman itu hanya sekitar 500 juta US dollar sehingga film animasi memang lebih tinggi harganya dibanding semangka patria wanada yang saya hibu inilah emasnya Indonesia kemudian kalau kita ditanya siapakah aktor aktris terkaya di dunia jawabannya sangat menghiratkan ternyata jawabannya adalah Mickey Mouse bukan siapa-siapa kenapa 8.5 juta itulah kekayaan Mickey Mouse dari apa dari lisensi sehingga film animasi sekali dibuat selamanya dimiliki oleh si pemegang intelektual property ride itu dan kami saat ini dengan battle surabaya sudah lebih dari 10 international world yang kita perlu dan siapa yang mendukung di belakang saya adalah Bapak Wakil Menteri Luar Bapak Dokter A.M. Pakir mongga Pak panggungan berbicara silahkan dan beliau yang selalu ada di belakang kami jadi setia kami datang ke sebuah negara saya biasanya memberikan surat kepada beliau dan beliau perintahkan duta besarnya atau konsulat cenderalnya untuk membantu saya dalam perjualan film terima kasih sekali sangat luar biasa dan saya berharap menteri-menteri yang lain nanti juga membantu saya terima kasih Pak Rikudin apabila saya dalam yang pekanan dikurangan bila itu fitur gaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak mbak kita kesambutan terima kasih terima kasih Terima kasih. Apalagi ditambah-tambah, ya kan? Itulah saya, S1 saya, bestseller saya dulu dari fisika, fisika atom, sehingga keahlian saya membuat bom atom. Mengingat sulit, maka saya hanya membuat kacang atom, yang gampang, ya kan? Itulah saya, saya selesai dalam waktu 8 tahun, kalau Pak Azari sama Puan Hajar itu lulus dengan perdikat kumlot, kalau saya lulus dengan perdikat kumlot, hampir tidak lulus, ya kan? GPA saya 2.053, ya kan? Jadi hanya dua IP-nya. Dalam bahasa Indonesian, ini anak yang goblok, ya kan? Nah, itulah saya. Jadi saya goblok, meskipun goblok, neng profesor, ya kan? Nah, itu sombongnya. Baik, adik-adik sekalian, jadi saya akan menyampaikan, write locally, sell globally. Mengapa globally? Tadi sudah saya sampaikan dalam bidat saya, globally itu uangnya besar sekali. Kalau di Indonesia, market share dari film itu hanya 1%. Globally 99%, jadi sangat tinggi sekali. Malaysia mungkin juga hampir sama dengan Indonesia, marketnya untuk dalam negeri hanya 1%. 99% ada di international. Maka kita harus bisa menulis cerita kita, ya kan? Write locally, tetapi kita bisa sell globally. Nanti saya akan bagi bagaimana kita bisa sell globally. Baik, next. Nah, ini judulnya. Sebelum kembali, ya. Jadi, enggak tahu kalau bahasa Malaysianya apa. Before, ya kan? Ya udah, enggak apa-apa. Nah, ini, right? Ini bisa enggak? Oh, kecil sekali. Baik. Jadi, tadi Pak Suyanto goblok. Next, ya kan? Meskipun goblok, tapi Universitas Gajah Mada, pihak penghargaan diberikan sebagai alumni terbaik. Terputangkan, ya. Jadi, kita bisa menyimpulkan, konklusennya adalah alumni terbaik Gajah Mada, yang paling goblok. Tepuk tangan. Nah, ini menarik, kan? Oke, next, ya kan? Next. Nah, ini saya dapat penghargaan sebagai insan kreatif bidang ekonomi kreatif. Saya punya hak kekayaan intelektual yang banyak, ya. Mungkin kurang lebih antara seratusan hak kekayaan intelektual. Next, ya kan? Nah, ini tadi tokoh perubahan bersama Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Ya, itu yang sebelah kanan. Next, ya kan? Ini majalah swa memilih tujuh tokoh Indonesia dengan gaya manajemen Indonesia. Next, ya kan? Yang pertama adalah Presiden kita, Pak Jokowi Dodo atau Pak Jokowi, Presiden kita sekarang itu. Dua, Pak Jokorde, Pak Hussein, Pak Alek Nordin, Bu Resma, Wali Kota Surabaya. Kemudian Pak Dalan, dan ada satu lagi itu. Nah, siapa itu? Nah, mengapa saya terpilih di situ? Karena Pak Yanto paling ganteng. Tepuk tangan ya. Jadi, konklusinya bahwa Pak Yanto lebih ganteng dengan Presiden Indonesia, Pak Jokowi. Tepuk tangan. Nah, itu kesimpulannya. Konklusinya. Next, ya kan? Nah, inilah film yang story-nya saya sebagai write, sebagai penulisnya. Sebagai writer. Jadi, yang akan muncul nanti Timon Mas. Timon Mas sudah selesai. Saya tulis naskahnya. Dan film ini kerjasama visual effect-nya dengan Hollywood. Jadi, film-film saya kayak begitu. Nanti berikutnya ada Golden Snail, ada Christian Light. Saya akan menayangkan teaser judulnya Christian Light. Ya kan? Nah, coba kayak apa Christian Light. Film 2D ini. Bisa. 2D animation. Bisa. Christian Light. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. As far as a pigeon flies, it knows where to go home, and returns to its cage. I feel my heart racing, I'm feeling amazing. Jogja is a place where you and I were born, and had childhood, love, and sorrow. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dalam perang. Ini yang ingin saya sampaikan ke seluruh dunia. Untuk bahasa Malaysianya dakwah. Jadi supaya enggak ada perang di dunia itu. Kalau enggak ada perang, kita semua akan masuk surga. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu. Film saya nanti bagian akhir akan saya tayangkan teaser Ajisaka. Nah, kalau Ajisaka apa? Pesan yang ingin sampaikan. Yaitu, janganlah engkau menyerah. Meskipun kamu sudah jungkir balik, kepasaran akan membuatmu menemukan keajaiban. Itulah Ajisaka nanti. Jadi, sebentar lagi Ajisaka akan selesai juga. Next. Yang kedua ada yang namanya archetypes. Nah, inilah yang jadi sebelum kamu menulis cerita, kamu harus membuat karakternya dulu. Yang ketiga plotnya juga anda harus buat dan tidak lupa dengan envy-nya, environment-nya. Next, ya kan? Baik. Jadi, pahlawan itu ada banyak ini. Karakter, archetype itu ada. Kalau Hollywood itu ada delapan. Tapi dalam buku saya, saya tambah dua, ada sepuluh. Supaya lebih lengkap. Dan supaya mudah difahami. Anda mudah faham, ya kan? Dengan sepuluh. Oh, sepuluh. Angkanya sepuluh. Next, ya kan? Ada di buku ini, ya kan? Jadi, kamu harus di dalam story itu menemukan hero, pahlawan. Jadi, pahlawan itu apa? Merupakan tokoh sentral dalam ceritamu. Sebetulnya, Battle of Surabaya namanya Musa itu ya Suyanto sebetulnya, ya kan? Cuma, dari si jiwanya. Jadi, nanti saya akan ceritakan bahwa ada dramatical journey, ada psychological atau spiritual journey. Itu dalam menulis cerita yang bagus, ya kan? Dan, sudah saya buktikan. Nah, ini intinya kamu harus punya pahlawan. Next, karena ini powerpoint-nya banyak, ya, jadi saya akan cepat nanti bisa di copy. Apa fungsi dari dramatical journey pahlawan itu? Fungsinya adalah supaya bisa diidentifikasi, bisa dikenal oleh penonton. Itulah fungsi pertama dari hero. Kalau bisa, mulailah dari pahlawanmu dan akhiri dengan pahlawanmu. Itu kebanyakan cerita seperti itu, ya kan? Kalau film-filmnya Disney, ini mulai dari misalkan film Up, mulai dari Free Direction dan diakhiri dengan Free Direction pula. Jadi, ini yang banyak, tetapi tidak selalu begitu. Tapi kebanyakan begitu. Yang kedua, pahlawan itu harus tumbuh, kalau bisa. Sebisa mungkin, pahlawan itu dari kalangan yang lemah sekali, tetapi belajar-belajar menjadi orang yang hebat sekali. misalkan film Harry Potter, yang paling hebat namanya Hermione, tetapi diakhirnya yang paling hebat adalah Harry Potter. Jadi, ada growth, ada pertumbuhan dari karakter itu. Supaya filmnya bagus, tapi kalau sejak awal sudah hebat, susah. Misalkan film James Bond, film James Bond itu yang paling bagus adalah Skyfall. Mengapa? sehingga dia dapat nominasi Oscar. Karena James Bond di situ dibuat seperti manusia, bukan ahli. Karena dia enggak bisa menembak dengan bagus. Nah, lebih manusiawi. Diberi titik kelemahan dari kalau kita tahu hero-nya itu punya lemah, itu filmmu biasanya akan bagus. Ada growth-nya. Disamping itu ya, pahlawan itu yang paling banyak action-nya. karena namanya paling banyak kamu tulis. Kemudian apalagi, rahasia seorang pahlawan kalau di dalam orang Islam inna atau inna kalkausar. Berkorban. Sacrifice. Jadi pengorbanan dari egonya nanti saya akan jelaskan. Kemudian apalagi, kalau bisa nanti menemui kematian atau hampir mati. Kematian bisa orang terdekatnya, bisa ayahnya, bisa ibunya, dan sebagainya. Seperti Aji Sakar. Sengaja di awal itu saya buat ibunya mati. Bisa juga seakan-akan mati. Jadi seperti di film Battle of Surabaya, ayahnya meninggal dan ibunya juga meninggal. Next. kemudian pahlawan sebaiknya dikasih kelemahan supaya seperti kita. Jadi jadikan pahlawanmu itu orang biasa. Sehingga ketika menjadi luar biasa bisa dicontoh. Kita bisa lebih dekat dengan pahlawan. Tapi kalau pahlawan itu sudah luar biasa kamu gak bisa mencontohnya. Itu konsep yang saya pakai untuk membuat film saya lebih dikenal di seluruh dunia. Next. Kemudian psikologi journey pahlawan itu sebetulnya ego. Ini saya akan cerita sedikit tentang Battle of Surabaya. Jadi ego Battle of Surabaya itu adalah pertama ego aku. Aku hanya ingin makan kenyang dan tidurnya. Kemudian egonya naik lagi keluarga ku. Ibuku butuh bantuan maka saya harus bekerja. Kemudian naik lagi bangsaku butuh bantuanku. Tetapi yang terakhir adalah compassion. Saya harus menjadi orang menjadi rahmat seluruh dunia. Itulah jiwa dari Musa. Journey egonya Musa. Kalau kamu bisa membuat journey kayak begitu akan luar biasa filmmu ya. Kalau misalnya di film Abs itu kan juga sama. aku kemudian keluarga ku kemudian rahmat bagi seluruh makhluk di dunia. Itu film Up. Jadi kayak begitulah. Jadi journey dari ego itu sebetulnya yang paling susah. Dan ini paling gak difahami. Next ya kan. Nah jadi saya seperti ini kalau membuat film. jadi Tuhan itu menciptakan yang namanya Ruh Spirit. Ketemu dengan body kita jasad kita maka akan timbul namanya jiwa. Jiwa itu ada heart ada yang namanya mind dan ada yang namanya ego. Nah ini sebetulnya jadi kalau kamu film mau bagus ada journey dari ego dari ego aku keluarga ku kadang-kadang hanya sampai keluarga ku juga bisa. Film coco koko itu ya kan hanya sampai keluarga ku dia kepengen menjadi seorang penyanyi tapi gak boleh keluarganya tapi ketika dia melepaskan egonya membantu keluarganya untuk bisa menempel foto maka dia akan diberi oleh Tuhan keajaiban menjadi penyanyi yang hebat. Jadi konsepnya seperti itu. Dalam film Up juga sama Fredrickson hanya kepengen menempatkan rumahnya istrinya di Paradise Fall. Dalam perjalanannya akhirnya rumahnya itu hilang. Kenapa? Karena membantu Kevin makhluk ciptaan Tuhan burung besar. Si Russell kepengen dia dapat hadiah membantu orang tua. Pen itu hanya dua itu keinginan. Nah itu dan akhirnya apa? Akhirnya keinginannya itu egonya itu ditanggalkan. Dihilangkan. Dia ingin membantu Kevin itu. Anda pun juga kayak begitu. Sebetulnya nanti saya ceritakan. Jadi itulah saya langsung aja film battle Surabaya yang saya buat. Bagaimana itu awalnya? Saya jadi dulu jadi guru SMP. SMP Muhammadiyah kasihan bantul ya di tepi di Jogja sana. Pada saat yang sama saya mengajar saat yang sama saya harus ujian. Ujian untuk saya. Ego aku. Mengajar untuk orang banyak. Suyanto yang masih muda susah untuk memilih. Tetapi dengan menangis saya memilih mengajar. Maka saya tidak lulus. Maka saya 8 tahun. Indik prestasinya GPA-nya cuma 2.0. Tetapi saya kepingin jadi pensarah kayak Pak Azari sama Pak Azari melamar kemana-mana enggak ada yang menerima. Dalam bahasanya mereka ini goblok kayak ini jadi penjara. Tidak akan bisa ini. Tapi Tuhan luar biasa. Caranya bukan begitu Suyanto. Bagaimana dirikan pergeruan tinggi sendiri. Saya dirikan amikom ini. Dan akhirnya saya bisa penjara. dan sekarang menjadi pimpin nanya penjara karena rektor atau presiden. Ini pengalaman yang luar biasa. Seangkatan saya waktu kuliah saya yang paling goblok tadi dengan GPA 2.0. Tetapi seangkatan saya saya yang pertama kali jadi profesor. tepuk tangan mengapa demikian inilah pelajaran hidup untuk kamu semua adik-adik jadi ketika kamu sudah mengalahkan ego membantu orang lain sebagai compassion tadi maka Tuhan memberikan yang namanya keajaiban tepuk tangan untuk kita semua itulah saya tuangkan dalam film Battle of Surabaya nama tokohnya Musa sebetulnya jiwanya Suyanto dari pengalaman ego saya menenggelamkan ego saya hasilnya luar biasa jadi itu sebetulnya rahasia hidup sukses itu jadi ketika kamu semua bisa mengalahkan egomu untuk membantu orang lain Tuhan memberikan keajaiban tepuk tangan next ya kan oke next ya kan nah ini ini kalau di film saya Musa sebagai hero Aji Saka juga next ya kan nah kemudian sedulnya John Wright tetapi tadi dengan filsafat aku ciptakan ruh kepada manusia dan menempel pada jasadnya menjadi jiwa maka sebetulnya manusia itu punya jiwa baik punya ruh tadi maka di film Battle of Surabaya bagian akhir sejahat-jahat John Wright itu dia punya setitik kebaikan itu yang saya munculkan dan hasilnya luar biasa menang di berbagai penjuru dunia mulai Perancis di Inggris Italia Amerika dan sebagainya jadi kalau bisa penjahatmu diberi setitik kebaikan di akhir dari film itu itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa baik itulah karena sedo ini dalam bahasa Hollywood sedo itu ada dua ada sedo yang langsung berhadapan dengan giro kita pahlawan kita itu namanya vilain penjahat tapi sedo yang kalau ini ibarat kereta api itu langsung bertabrakan ada yang ibarat kereta itu ditarik dengan arah berbeda itu namanya antagonis ini bahasa Hollywood jadi sedo itu ada penjahat ada antagonis ada dua kalau yang mudah saya contohkan dalam film Harry Potter Voldemort itu adalah vilain Draco Malfoy itu adalah antagonis mudah-mudahan adik-adik faham jadi ada dua di Hollywood membedakan sedo itu ada dua ada penjahat dan ada antagonis nah itu antagonis itu adalah persaingan kalau di dalam film Hollywood next ya kan nah ini kalau di film saya Aji Saka King Cengkar nanti endingnya kita akan tayangkan nanti ya next ya kan kemudian nah ini ada mentornya namanya Residen Sudirman kalau di dalam film November 10 next ya kan kalau dalam film Aji Saka namanya Guru Dharma ya kan jadi mudah-mudian tahun depan sudah bisa dinikmati next ya kan kemudian ada dramatiknya intinya adalah jiwanya dari pahlawan itu biasanya yang menuntun petunjuk Tuhan ini adalah mentor fungsinya itu next ya kan kemudian psikologiknya tidak lain adalah tadi yang sudah saya jelaskan next terus ini cepat saja ya nanti banyak tanya jawabnya aja kemudian ada lagi yang namanya threshold guardian ya kan yang menghalangi pahlawan itu untuk berpetualang dan threshold guardian itu musuh yang bisa dikalahkan oleh pahlawan kalau sampai pahlawan kalah dan mati maka filmnya selesai maka harus menang pahlawan andekan kalah dulu tapi bisa lolos pahlawan itu namanya threshold guardian kalau di film battle Surabaya itu pasukan dari Jepun next kalau dari Ajisaka namanya ini adalah raksa tentara raksa next ya kan dramatik ininya adalah apa fungsi dari yang namanya threshold guardian fungsinya untuk membuat pahlawan itu berkembang karena ada musuh semakin kuat semakin kuat dan sebagainya next ya kan cepat aja ya kan dan merupakan sinal perubahan next terus aja ya kemudian inilah yang menyebabkan pahlawan berpetualangan kita menyebut dengan herald anda juga bisa membaca buku bukunya Joseph Campbell maupun Christopher Fogler agak mirip Joseph Campbell terurak rumit kalau buat anda ya kan Christopher Fogler lebih sederhana tetapi ada titik lemahnya dari Fogler itulah yang saya perbaiki dalam buku ini jadi sebetulnya saya memperbaiki kelemahan dari yang ditulis Christopher Fogler next ya kan nah inilah dramatiknya ada psikologiknya jadi ini yang membuat pahlawan berpetualang next kalau di film Battle Surabaya adalah Kapten Yusimura yang memberikan yang namanya surat itu dia kan awalnya penyemir sepatu tetapi menjadi messenger boy pengantar surat itulah berarti terjadi perubahan itu namanya yang memberikan Herat next ya kan kemudian saya do sudah kalau ini sahabatnya yang mengikuti Battle Surabaya di Musa namanya Yumna ikut berpetualang kalau nanti di Ajisaka namanya Lin kenapa Lin nama Chinese ya kan karena supaya film saya laku di China jadi kita mesti berpikir untuk membuat tokoh itu kalau kalau tidak location-nya archetypes-nya ke seluruh dunia sehingga bisa diterima ke seluruh dunia itu penting cerita lokal write locally tetapi sell globally next nah ini fungsinya seperti saku samping next terus saja kita percepatkan ship shifter nah jadi di dalam filmmu kalau bisa storymu itu ada yang sifatnya bisa berubah-ubah kalau dalam film Ajisaka itu ada namanya general raksa general itu menjadi yang namanya dragon nah ini namanya ship shifter kalau film brief itu Eleanor itu bisa menjadi bear kemudian kalau film manusia jadi Dracula itu namanya ship shifter tapi bisa juga di film battle Surabaya itu ship shifter namanya Danu pertama kali dia menjadi pahlawan jadi pengkianat kembali jadi pahlawan jadi berubah-ubah hatinya itu juga bisa sebagai ship shifter next ya kan next langsung saja biar cepat next ya kan next pak dan jangan lupa kalau bisa dalam film itu ada trickster ada badutnya jadi paling tidak kalau kamu menulis film itu harus ada lucunya kalau dalam battle of Ajisaka nanti saya perankan namanya Feng sama J satu dari China satu dari India ini lucu sekali jadi enam itu paling tidak dalam ada enam emosi yang ada masuk dalam filmmu supaya apa supaya penonton ikut seakan ada seakan akan ada di dalam film itu yang pertama ada rasa ketawa senang tetapi juga harus ada rasa sedih harus ada rasa terkejut juga ada rasa cinta di situ ada rasa benci ada rasa takut di situ itulah emosi jadi kalau anda menulis cerita utamanya animasi kalau disingkat dengan satu kata namanya emosi kalau filmmu animasi gak ada emotion gak usah buat film animasi itu penting sekali jadi itu next ini Feng sama J ini kita kita jadikan sebagai trickster next dramatic function next kemudian ini sebagai orang tua yang mendidik pahlawan sejak awal kalau ayah itu mengajari untuk keca keras kalau ibu melindungi next jadi melatih dan sebagainya biasanya ayah next ini fungsinya next ini kalau di Petrus Rabaya Musa di masa kecil next kalau ini Ajisaka next ini dramatic fungsinya kenapa ini tambahan dari saya parent dan children atau child itu child itu menurut saya adalah lebih mute lebih cute kemudian polos wajah tak bersalah jadi kita perlakuan berbuat apa saja itu boleh kesangkat itulah yang membuat lucu dalam film supaya kita bisa tersenyum tertawa dan sebagainya kalau adik-adik melihat anak-anak yang sedang misalkan tampil di depan anak kecil-kecil kita lebih suka kalau anak-anak itu yang salah kalau yang betul semua udah biasa tapi begitu yang kesana-kesana yang lainnya kesana itu kita akan ketawa itulah anak-anak seperti Russell dalam film Up jadi akan menjadi luar biasa next nah ini anak-anak kayak gini dalam film next baik saya akan memberikan disitu ada video yang sudah di-youtube kan nanti Anda bisa tetapi kita kita tayangan saja bagaimana cara saya menulis naskah film ini jadi sebetulnya ada kayak begini ini tapi sebelum videonya disana nanti Pak Eric setelah ditayangkan mungkin sekitar 10 menit ya jadi sebetulnya cerita yang bagus itu kayak apa plotnya setelah saya menemukan jadi saya lewat perjalanan panjang polanya seperti Nabi Adam Dramatical Journey ada Psychological Journey tadi Dramatical nya gimana Nabi Adam diturunkan di Taman Surga Taman Eden itu saya sebut dalam bahasa Hollywood ordinary world dunia biasa kemudian diberikan cobaan dengan buah koldi itulah call to adventure setelah itu Nabi Adam malu refusal of the call setelah itu diampuni dosanya karena bertobat meeting with mentor mentornya Allah sendiri Tuhan sendiri setelah itu Tuhan berfirman turunlah kamu ke dunia crossing the threshold setelah itu test lies and enemy apa itu Nabi Adam diturunkan di India Hawa diturunkan di semenanjung Arabia ada ujiannya Tuhan mengatakan musuhmu iblis ada enemy sahabatmu malaikat setelah itu Nabi Adam dipersiapkan untuk sujud di sebuah tempat namanya approach persiapan untuk menghadapi musuh yang luar biasa kemudian Nabi Adam diperintahkan untuk berjalan dari India menuju semenanjung Arabia itu antara hidup dan mati anda bayangkan bumi dengan pepohonan sungai gak ada jalannya harus berjalan antara hidup jadi di titik tengah filmmu itu harus ada sesuatu yang tokoh pelakon utamanya itu hampir mati kalau tidak filmmu gak bagus lihat aja film-film Hollywood pasti ada titik di situ kalau bisa the dark night of soul jiwanya udah gelap gulita seakan-akan sudah gak ada jalan itulah the ordeal nyaman tetapi kalau sudah gelap gulita sudah pingsan sudah gak ada harapan Tuhan memberikan secercah cahaya enlightenment itulah namanya reward Nabi Adam diantar mati setelah itu sujud di sebuah tempat seakan-akan Tuhan mengatakan hai ma lihat-lihat mengapa aku menciptakan yang namanya Adam supaya sujud padaku lihat dia sujud padahal dulu malaikat mengatakan kenapa engkau ciptakan manusia yang saling menumpahkan darah Tuhan menjawab aku lebih tahu daripada kamu ini buktinya biasanya di tempat itu kita disuruh berdoa ya Allah ya Tuhan kami jadikan kami hamba yang bisa engkau banggakan pada malaikat tempat itu namanya Aravah itulah sesungguhnya ibadah haji setelah itu dikasih secercah namanya reward bertemu dengan hawa setelah itu seperti kita belum siap untuk meninggal refusal of return setelah itu the road back nabi Adam meninggal dunia dan klimatnya di hari kemudian memimpin manusia kembali ke surga itulah story yang bagus dari dunia biasa berpetualang kembali ke dunia biasa nabi Yusuf dari keluarganya berpetualang ke Mesir kembali kepada keluarganya itulah pola penceritaan yang bagus di dalam Al-Quran disebutkan kisah para Rasul adalah kisah terbaik untukmu jadi ini menurut Tuhan pola yang tidak ada tandingannya pola yang terbaik setelah menemukan itu saya menangis luar biasa akhirnya saya dipanggil Duta Besar Mesir dan saya presentasi bedah ini di Universitas Al-Azhar Cairo tepuk tangan untuk menyingkat ini saksikan video disitu menulis naskah judulnya ada ya menulis naskah seperti Battle of Surabaya silahkan sebelum menonton videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya terima kasih oke guys ketemu lagi di Doni Vlog Channel dan kali ini gue kedatangan tamu yang sangat-sangat apa inspirasinya bagi kita semua banyak banget gitu nah ini udah hadir di samping gue Prof Sianto dari rektor-rektor Amikom Yogyakarta nah kita akan tanya-tanya sedikit tentang apa sih proses proses animasi yang baik dari mulai tangan pengembangan sampai akhirnya di pasca produksinya oke nah Prof gimana Prof kira-kira Prof mungkin tips-tipsnya dijelasin dari proses pengembangan akhirnya sampai proses pasca produksi gimana Prof baik pada tahap pengembangan intinya kan membuat cerita membuat cerita paling tidak kalau kita ingin menulis cerita 4 hal yang penting oke yang pertama tema yang pesannya apa yang tersampaikan misalkan kalau dalam Battle of Rabbah ya there is no good yet war tidak ada yang menang tidak ada yang menang dalam perang nah itu temanya yang kedua namanya Artertides atau karakternya karakternya ini harus jadi kalau pola karakter ini paling tidak ada 10 kalau versi saya tapi kalau versi Hollywood ada 8 ada 8 apa saja biasanya di dalam naskah cerita itu ada yang namanya hero hero-nya pahlawannya terus ada vilainya musuhnya penjahatnya tapi bukan penjahit bukan penjahit kemudian yang ketiga yang namanya Alain atau selebannya yang mengikuti pahlawan berbedualan kemudian yang nomor empat karakter itu ada mentornya oke jadi pahlawan namanya kita mudanya dan pahlawan yang tidak bisa apa-apa yang punya kekuatan lemah tetapi menjadi sesuatu yang sangat ribat ada jurni jiwa yang luar biasa maka buduk setelah itu nanti ada yang mengalaminya namanya treasure guardian oke untuk apa supaya dan ini treasure guardian selalu bisa digalangkan sebab kalau sampai tidak bisa digalangkan tulunya selesai iya selesai hero-nya gak bisa apa-apa jadi ya ini fungsinya untuk supaya hero bisa berkembang karena akan ketemu musuhnya yang dasar tadi itu yang berlima yang nantiannya karakter itu ada yang namanya trickster-nya badutnya lucunya supaya film itu kalau bisa semua emosi gitu ya jadi gak takut takut banget jadi semua ada ketauannya ada sedihnya ada bahagiannya ada rasa cintanya semua emosi itu tersentul ada dari kemudian kemudian ada safe shifter-nya jadi yang membuat tanda-tanda kalau dalam fisik itu seperti Dracula manusia berubah kalau film misalkan Brie itu ibunya berubah jadi berubah itu adalah safe shifter kemudian apalagi namanya carol yang membuat pahlawan itu berpetualang kemudian yang nomor sembilan yang saya tambahkan oke ditambah sendiri ya yaitu satu parent-nya orang tuanya yang mendigit pahlawan ketika masih kecil meskipun nanti setelah itu digigit oleh mentor oke kemudian ada children oke anak-anak karena film kalau ada anaknya cute kita seneng menggemaskan wajib tidak berdosa oke itu terakhir terakhir itu ada di dalam tangan pengembangan kemudian yang ini satu archetype setelah itu namanya plot alurgita kalau pola saya tipe saya judulnya The Oscar winner The Secret of Scream The Secret of Scream 39 International Award buat Battle of Surabaya polanya ada 13 yang pertama namanya Ordinary World jadi sebelum itu ada journey dari pahlawan journey dratmatis dan journey jiwa oke kebanyakan orang Indonesia menulisnya adalah hanya journey dratmatis tapi dengan menambah journey jiwa kan kita bisa buktikan ini luar biasa biasa meskipun ikutan juga saya sebagai penulis bersama Pak Ari tidak membayangkan juga bisa sebanyak itu jadi memang emosi emosi di mainkan saya mulai dari dramatisnya jadi tahap pertama kita sebut sebagian ordinary world dunia biasa pahlawan dilahirkan di dunia biasa kemudian setelah itu menjelkan cobaan namanya call adventure sebetulnya ini seperti ceritanya nabi adam nabi adam turun di taman surga setelah itu dapat buat logi coba itu kan dan akhirnya setelah itu kan malu yang ketiga itu namanya refusal object jadi belum siap bukan berbualan setelah itu meeting with mentor supaya dia bisa berbualan kualang setelah itu adam yang unian setelah itu tuhan berterima turun nabi adam ke dunia inilah bagian yang namanya crossing berterasa jadi menuju bapak kedualan setelah itu setelah itu nabi adam diberi pujian adam diturunkan di india awal diturunkan di semenang di ini tes license and enemy jadi ujian diberitahu musuhnya musuhmu itu inggris sahabat malekan mungkin bisa di stop saja ya oke ini ternyata agak panjang baik kita kembali ke powerpoint saya saya selesaikan supaya nanti terakhir saya tutup dengan teasernya Atsisaka next jadi envy itu kayak begini jadi sorga kemudian dunia kembali sorga kalau anda bayangkan ikan jadi kalau anda mau menulis story itu bayangkan ikan misalkan ikan di laut tiba-tiba kena pancing di darat maka darat itu dunia petualangan dunia yang berbeda dengan yang dunia sebelumnya dan akhirnya kembali lagi maka inilah namanya Finding Nemo tepuk tangan jadi film namanya Finding Nemo itu konsepnya seperti itu jadi seperti ini kalau dalam Princess and the Frog adalah anak kecil di keluarga dia berubah menjadi kata kembali jadi manusia konsepnya seperti itu ini film Hollywood kalau Battle Surabaya November 10 kemerdekaan terjadi peperangan kembali merdeka jadi konsepnya seperti itu kalau Atsisaka Jawa berpetualangan di India Jawa bersama ibunya kehilangan ayahnya dan akhirnya wah ini rahasia gak saya sampaikan ya nanti gak saya sampaikan endingnya karena kalau tak sampaikan anda tahu endingnya jadi next ya kan jadi desainnya harus supaya filmmu itu bisa sell globally maka ini ada Jepang ada Indonesia ada Chinese ada Inggris jadi perlu dipikirkan kalau gak location-nya seperti Crescent Light itu Indonesia tapi location-nya seluruh dunia jadi itu sehingga kita bisa sell globally next ya kan nah ini Atsisaka wajahnya dibuat bully kalau bully orang bully dan orang Indonesia sama kan kalau kayak begini jadi sengaja kalau terlalu Indonesia gak laku karena kita akan sell globally next nah ini king cengkarnya seperti ini jadi desainnya next nah ini guru dharmanya seperti ini next nah ini naganya kayak begini ini shift-shifternya saya ciptakan disini next nah ini yang jadi tricksternya Feng jadi Chinese next ya kan nah ini ini juga untuk lu India ya kan jadi memang karakternya dari berbagai next nah lokasinya multi ini ada Himalaya misalkan next ya kan nah ini ada Jawa kok Jawa bagus ya terserah yang nulis cerita ya nah tepuk tangan untuk kita semua next terus ya kan nanti nanti kapan-kapan akan saya bedah saya sedang menulis tentang Hollywood Cinematography jadi nanti kalau ada yang tanya boleh next jadi kita menggunakan Hollywood Cinematography next terus ya kan next 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 nah branding ini awardnya next terus ya kan nah ini menang di Korea ya kan kita bisa ngalahkan Jepang jadi Malaysia juga saya yakin bisa ngalahkan Jepang kita udah terbukti bisa ngalahkan Jepang tepuk tangan di Korea ya kan next ya kan nah ini kita menang di Perancis next kita menang di Berlin next ya kan kita menang di Milan ya next ya kan kita menang di Lima Benua di Venezuela next ya kan nah ini tadi di Toronto kita sebagai best writer next ya kan dan kita menang di Amsterdam next bahkan di Inggris yang penjahatnya Inggris kita bisa menang ya kan itu luar biasa nah ini yang perlu saya sampaikan adi-adi ketika saya menulis kemudian film Battle Surabaya mau launching saya mengatakan begini film ini local story tetapi pola penceritaannya Hollywood dicacimaki oleh bangsa saya oleh anak sutradara macem-macem jadi karya anak bangsa B-nya hilang jadi angsa ya kan karya anak bangsa ditambah T anda tahu mungkin gak tahu bahasa bahasa gak bagus kalau bangsa ditambah T jadi penuh cacimakian jadi kalau kamu nanti membuat film penuh cacimakian gak usah sakit hati itu penting pesan kalau sudah tidak sakit hati kamu ikhlas maka kamu menjadi manusia yang teraniaya kalau sudah teraniaya doanya mudah dikabulkan tepuk tangan nek kemudian lima tahun kemudian setelah dianiaya anda bisa lihat Hollywood International Moving Picture Film Festival November 10 Best Animation tepuk tangan ya kan paling tidak saya orang Indonesia yang pertama lewat red carpet Hollywood tepuk tangan nah inilah dari dari sinilah terbuka akhirnya pintu untuk saya bisa bekerja sama next ya kan nah akhirnya terbuka pintu saya sebut sebagai Jogja Hollywood Jogja Hollywood ya kan siapa di sebelah saya di sebelah saya itu next ya kan tidak lain adalah namanya The Dealmaker siapa dia Mickey Mearsen siapa Mickey Mearsen itu jadi ketika saya ke Warner Bros saya bertanya bagaimana caranya film Asia Tenggara itu atau Melayu itu bisa masuk Hollywood dia ngomong empat first you must be karena dia kamu harus punya pertama first lawyer second talent agency sambil tidak menghadap saya third lawyer and lawyer jadi lawyer nomor satu kalau kita mau bisnis masuk US tanpa lawyer habis kamu lawyer harus ada akhirnya saya kenal dengan Mickey Mearsen lawyernya Walt Disney saya presentasikan dua teaser film tadi judulnya adalah Kristen Light dan nanti saya tutup dengan Aji Saka itu yang saya presentasikan sama dia dia akan menangkan yes or no karena dia kelas kakak kelasnya Disney ya kan setelah itu ternyata satu minggu berikutnya saya dikasih surat yes aku mau jadi lawyermu tepuk tangan ya kan bayarnya bayarnya bagaimana bayarnya perkawanan karena kalau bayarnya kayak disini tidak kuat saya nah di next ya kan inilah jalan masuk Hollywood nah akhirnya kita bersama tim ini bisa diundang oleh Oliver Stone peraih tiga Oscar dan saya diundang oleh keluarganya Clint Eastwood ya kan ini Francis K. Eastwood dan suaminya Alexander Wright ya kan dan akhirnya lawyer saya bilang orang-orang ini adalah Hollywood royalty royaltinya Hollywood jadi harus kamu jadikan kaman barang siapa bersilaturahmi akan ditambah resekinya dipanjangkan usianya maka sebetulnya bisnis itu apa silaturahmi ya kan bisnisnya adalah membuat kawan jadi itu intinya kalau sudah kamu kawan bisnis bisa jalan kamu gak punya kawan gak bisa nah ini kawan saya ini di rumahnya Francis K. Eastwood next nah jadi ini film tahun ini yang akan saya buat tahun depan ini Alexander Wright judulnya Kill Kick nanti eksekutif produsernya salah satu namanya Oliver Stone akan nama akan muncul di film ini jadi kita invest sekitar 2 juta US dollar sebagian dananya dari Hollywood sebagian kita kita itu memproduksi kita yang memproduksi will it yang biayai kira-kira lakunya 7 sama 8 juta US dollar nah ini next berikutnya ini Aji Saka kira-kira ya lakunya sekitar 7 setengah 7 setengah juta US dollar ini luar biasa next kalau 7 setengah dollar itu sudah lebih mahal dari pesawat buatan kita N219 ini inilah animation luar biasa ya kan jadi cita-cita saya bagaimana saya membuat film animasi lebih mahal dari pesawat yang dibuat oleh negara saya jadi Anda juga bisa seperti itu ya kan next ini nanti juga bisa kita tayangkan ini yang jadi dengan Hollywood 2 1 Akira 1 Kekis tadi next semua dikerjakan di Amikom nah ini cara jualannya next terus cepat saja ini gedung biaskop kita Puan Hajar biasanya datang ke sini Datuk Profesor Razak biasanya mengajar juga di sini next nah ini di Teter Kiong Mas kita bertayang 1 tahun di Taman Mini Indonesia Indah next kita juga di digital jadi Anda bisa sell globally lewat digital next bisa lewat pesaater next ini di Best TV China juga next di Star TV China next kemudian di Guangdong TV T-nya di Shangdong TV China next dan yang menarik adalah sekarang sudah bisa tayang di Amazon Prime nah ini kebanggaan bagi kami next ya kan nah ini yang UK next terus ya berarti kalau kayak gitu sudah globally next ya kan gamenya juga bukunya bisa jadi buku bisa novel macem-macem ini yang konsep next terus merchandisingnya juga ya luar biasa next ya kan ini anak-anak sedang membeli merchandise ya kan next ya kan di Amikom terima kasih sebelum saya tutup saya akan tayangkan dua teaser satu judulnya adalah Akira dan satu Aji Saka silahkan do you really think a scrawny kid like you forgive me only by understanding yourself will you understand your power welcome to Java you don't need to worry about some monroboid that stupid prophecy will never call you ha ken NAN AAAAH Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.